Kak Anies pernah menjanjikan hunian dengan harga terjangkau dan strategis sebagai anak muda. Sekarang, koperitas sekarang kan juga bikin katanya rumah susun milenial gitu ya. Gimana cara merealisasikan hunian untuk anak muda itu? Jadi, anak muda ini sulit dapat rumah, itu bukan karena kebanyakan minum kopi gitu. Tapi karena KPR kita itu, KPR yang merumitkan untuk ha'iat. Jadi, KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Kepanjangannya apa kalau di masyarakat hari ini? Kapan punya rumah? Saking susahnya ngurus KPR itu. Jadi, menurut saya yang harus diubah adalah aturan-aturan KPR dipermudah sehingga siapa saja yang memiliki kekuatan daya beli yang sudah mulai ada itu bisa mendapatkan rumah. Dari mulai rumah yang kecil sampai rumah yang besar. Jadi, KPR-nya dimudahkan. Bayangkan, kalau seseorang harus mulai membayar atau ikut KPR itu, saya beri contoh nih, Kak. Seorang supir yang dia bekerja di perusahaan dan punya kontrak dengan supir yang bekerja di rumah keluarga dan tidak ada kontrak, cari KPR, yang bisa dapat yang mana? Yang dapat yang punya kontrak sama perusahaan. Yang kerja sebagai supir keluarga, enggak bisa. Kenapa? Karena dia harus berada di sektor formal. Padahal, 90% lebih dari peringkatan perekonomian itu banyak ekonomi yang mikro. Yang mikro itu mayoritas informal. Nah, bagaimana orang informal bisa dapat rumah? Kita sudah tahu kenyataannya, banyak mayoritas warga kita itu berada di sektor informal. Kenapa aturannya dibuat hanya untuk sektor formal? Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma memudahkan bagi negara dan perbankan untuk mengurusi perumahan. Nah, ini harus diubah. Dan itu membutuhkan keputusan politik. Keputusan politik. Jadi karena itu saya tanya, mau dilanjutkan yang begini? Susah cari KPR. Kalau tidak, yuk kita ubah ini semua. Sehingga terjadi perubahan. Dan ketika itu dimudahkan, maka teman-teman muda bisa memulai memiliki aset. Jadi begini, bayangan saya, Kak. Dimulai dengan punya rumah yang kecil. Mungkin unitnya hanya 36 meter persegi. Mungkin 48 meter persegi. Mulai awalnya. Yang harganya relatif murah. Tapi ketika dia punya aset, maka setelah 5 tahun aset rumah itu harganya meningkat. Ketika meningkat dan dia punya peningkat, pendapatan juga meningkat, maka dia bisa upgrade. Ini bisa dijadikan sebagai bekal untuk dia meningkat menjadi rumah yang lebih baik. Jadi ketika punya rumah kecil di awal, enggak apa-apa. Tapi besoknya dia bisa meningkat. Bisa 2 kamar. Nanti mungkin setelah 10 tahun dia bisa meningkat menjadi 3 kamar. Jadi asetnya itu membuat kekayaan dia meningkat. Tapi kalau dia ngontrak 5 tahun, setelah 5 tahun dia enggak punya aset. Enggak punya aset. Uangnya hanya keluar sama. Jadi saya berikan ilustrasi ya. Seorang kondiktur yang dia sewa rumah, sewa kamar 1 juta per bulan. Ketika dia ikut program perumahan yang seperti ini, dia bayar kredit 1,2 juta per bulan. Setelah jalan 5 tahun, sama-sama kondiktur nih, yang nyewa, enggak punya aset, yang satu punya aset dan harganya meningkat. Nah itu bisa upgrade. Jadi kami melihat teman-teman muda, itu punya keinginan untuk punya rumah. Rumah dimulai dari yang kecil, nanti bertahap meningkat menjadi rumah yang sesuai impiannya mudah-mudahan. Dan ketika mereka berkeluarga, nantinya bisa cukup untuk keluarganya. KPRnya yang diubah, KPR yang direformasi supaya informal. Dan kedua, 85 persen orang membangun rumah tidak menggunakan kontraktor, tapi membangun pakai bangunan sendiri. Nah sementara sistem KPR mengharuskan pakai kontraktor. Nah terus yang 85 persen bikin rumah ini, bisa pinjam uang dari mana? Enggak ada. Efeknya apa? Ya efeknya mereka pada enggak bisa bangun rumah dengan baik. Kenapa tidak kita buatkan sistem, yang memungkinkan orang membangun sendiri, dengan akses KPR, dan ada pengawasannya, ada sistem record yang baik, sehingga mereka dipaksa untuk taat pada komitmennya. Itu kira-kira, Kak. Oke.